Intro Intro Para pecinta kopi umumnya mengetahui perbedaan otentik antara biji kopi Robusta dan Arabica. Namun, ada penikmat kopi yang belum mengetahui perbedaan antara keduanya. Selain cita rasa, kopi Arabica dan Robusta memiliki tekstur cara menanam dan mengolah yang tentu berbeda. Dari pakar kopi, biji kopi Robusta lebih dominan pahit ketimbang rasa asamnya karena memiliki kafein yang lebih tinggi. Sebaliknya, Arabica memiliki rasa lebih asam dibanding pahitnya dan memiliki rasa lebih manis seperti buah. Sebelum disangrai, kopi ini harus dicuci bersih dulu ya guys. Oh iya, ini yang dinamakan kopi Robusta ya guys. Intro Sangrai beras terlebih dahulu sampai warnanya kecoklatan. Oh iya guys, campuran kopi itu ada dua macam loh. Beras dan jagung. Nah, setelah warnanya kecoklatan. Barulah kopi dicampur. Lihat tuh guys, pak produsen mau coba ngesangrai kopinya. Bisa nggak tuh dia? Bagus ya. Bisa, bagus ya. Bisa, bagus. Iya. Bisa, bagus ya. Aku juga begini. Aku ngeek. Apian ngeek. Hai ini artis youtuber hai hai panas segera hai 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 ini Hai 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 ho Pembuatan kopi kayak gini Membutuhkan waktu yang lama loh Gak kuat Produk ini adalah produk podcast bisnis Indonesia yang pertama loh guys Yang mau mencobanya, kontak kita di bawah ya Selama 30 menit, tangan harus tetap gerak Agar matangnya merata loh guys Sampai seperti ini, barulah diangkat Terima kasih telah menonton Yang masih menempel, dihancurin ya Agar mudah saat proses penggilingan Barulah proses penggilingan kopi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kopi bikin saya sendiri Kopi Banyumas Kopi Banyumas Pas cocok untuk anda semua Mau coba, pasti ada ke bagian Coba Mantap Anda boleh mencoba Anda beraktifitas Lantar Kopi Banyumas Tidak Dia buah obyl Terima kasih telah menonton